bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustadz bagaimana mendidik anak yang sudah besar agar mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang pertama taubat kenapa anak akan taubat karena dulu bapaknya tidak mengajarkan sunnah ketika anaknya masih kecil baru ketika anaknya besar bapaknya ribut karena bapaknya dapet hidayat kan ada orang tua dapet hidayat ya Alhamdulillah memang orang tua itu seharusnya ya seharusnya sudah sadar sampai kapan orang tua itu tidak akan sadar orang tua sadar tapi anaknya sudah dewasa bapaknya dulu nggak sholat anaknya sekarang ya nggak sholat kayak bapak kemudian bapaknya udah mulai sholat udah mulai ke masjid udah mulai datang kajian tambah ilmu agamanya tadi ada cerita dari takmir masjid kalau jamaah kampung sini Alhamdulillah sudah mulai menambah hafalan Qur'annya Masya Allah tapi anak-anaknya jauh loh karena anaknya masih korban pendidikan orang tuanya enggak yang pertama dia harus bertobat karena ada kewajiban-kewajiban dia sebagai orang tua yang dia abaikan selama ini kemudian mulai anak besar tidak bisa seperti dulu kalau dulu anak kecil dipukul ya umur 10 tahun anak nggak sholat dipukul sekarang umur 20 tahun dipukul berantem semua orang tuanya nah atau kalau berantem dia kabur dari rumah karena dia merasa udah udah besar maka pendekatannya pendekatan dari hati ke hati makan bareng sama anaknya aja anaknya sesuatu yang menyebabkan dia melihat sosok panutan di diri ayahnya bukan panutannya anak itu pemain bola tapi panutannya adalah bapak anak itu melihat bapaknya Masya Allah tapi kalau dia melihat bapaknya nggak benar ya gimana lagi ada Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa selamat menikmati